Oke teman-teman Mekanik Indonesia Sekarang saya akan melakukan pergantian 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 Wheel silinder belakang untuk Lohan 260 Ti FM 260 Ti Itu sudah saya lepas Karena memang sudah gentong bagian dalamnya Dan saya punya Ganti punya Anfuso 6D22 Sama dengan ukuran 55.56 Dan untuk teman-teman pemula Atau yang belum Pernah mengakukan pergantian ini Ini beberapa tip dari saya Usahakan karet Bawaan dari part ini Itu langsung diganti Jangan dipasang Karena Kurang kuat Satu minggu dua minggu pasti dia bocor lagi Dia akan mengkerut Karena memang tanpa merek Untuk yang asli Bawaan part ini Jadi langsung Saya ganti punya karet Dari Saiken Yang ukuran 09 Dan Disini saya sedikit menjelaskan Fungsi daripada Lubang ini yang kecil Kenapa harus dikasih lubang Karena saat kita melakukan pengereman Otomatis ada tekanan disini Di silinder Di housing master ini Di housing master Dan itu akan Masuk ke saluran Ke lubang kecil ini Dan aku akan melakukan penekanan Terhadap dinding Terhadap dinding-dinding ini Dan pada akhirnya Karena tekanan itu sendiri Karet akan Tambah rapat Pada dinding Hosingnya Dinding silinder ini Dia akan tambah rapat Dan itu berguna Agar tidak terjadi Kebocoran Jadi fungsi daripada Lubang-lubang kecil Tiga ini Usahakan Kalau memang bekas Atau Sudah lama Tapi masih bisa Dipakai Usahakan Jangan sampai buntu Atau tersumbat Karena Umur Pergantiannya Akan semakin Pendek Karena ini Fungsinya Jangan riskan sekali Usahakan Jangan sampai buntu ya Teman-teman Terutama bagi pemula Karena Sewaktu kita nge-rem Saya jelaskan lagi Minyak rem Akan masuk Melalui lubang kecil Tiga ini Dan akan melakukan penekanan Terhadap dinding Ujung karet ini Terhadap Dinding silinder Dan itu akan Menambah kerapatan Dan Dan akan Sedikit terjadi Kebocoran Kalau memang Karet ini Posisinya bagus Oke Sekian video dari saya Terima kasih Salam Dari Provo Linggo Jawa Timur Salam kubu hitam Dan kunci ringpas Dari saya